Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Mahathir ini mengejutkan publik karena sebelumnya tidak ada indikasi politisi berusia 94 tahun ini berencana lengser. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, secara mengejutkan telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah. Dalam akun Twitter resmi Mahathir, pengunduran dirinya juga telah dikonfirmasi oleh kantor Perdana Menteri Malaysia. Berita pengunduran diri ini menjadi kelimaks dari kemelut politik yang mengguncang Malaysia yang terjadi sejak minggu kemarin. Ketidakpastian politik melanda Malaysia setelah muncul kabar Mahathir akan memumumkan pembentukan koalisi baru. Koalisi yang disebut-sebut bernama Pakatan Nasional ini akan didukung oleh kubu oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMU dan Partai Islam Semalaysia atau PAS. Pembentukan koalisi baru berarti bubarnya koalisi berkuasa Pakatan Harapan, serta batalnya kesepakatan transisi kekuasaan antara Mahathir dengan politisi senior Anwar Ibrahim. Seperti diketahui, Pakatan Harapan telah sepakat Anwar akan menggantikan Mahathir pada Mei 2020. Belum diketahui apakah Anwar akan menggantikan Mahathir atau sosok lain akan muncul untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Selamat sore, Pearl. Selamat petang. Baik, Pearl, apa sebenarnya penyebab utama mundurnya Mahathir Muhammad dari kursi Perdana Menteri Malaysia? Ya, buat setakat ini masih, masih, kami semua masih bertanya-tanya ya. Saya tanya-tanya apa sebab utama kan sejak malam-malam, the talk is that dia, ada satu faktor baru dinamakan Pakatan Nasional dan Tun Mahathir akan join Pakatan Nasional dan mereka akan membentuk satu kerajaan baru. Dan hari ini, pagi ini, Tun Mahathir mengumumkan, dia telah resign sebagai Pakatan Harapan punya, as the Prime Minister and also, dia telah resign sebagai the chairman of his own political party. Jadi, the real reason for his resignation, we don't know yet because he has not spoken, he has not come up in the open to say why has he resigned at this point. Baik, kalau sejauh ini dari konsolasi perpolitikan di Malaysia, benarkah ada perpecahan antara Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim yang memang berencana untuk transisi kekuasaan antara mereka berdua? Ya, itulah kata-katanya sekarang mengatakan the reason for, which has led to all this was because Anwar has been very impatient. Dia tidak mahu memberikan peluang kepada Tun Mahathir kerana Tun Mahathir sudah berkata, dia hanya akan resign after the APEC meeting, end of the year. He will give way to Anwar. Tapi, Raman mengatakan, dia terus di, terus di, he's being pushed at the corner, he's being forced to give up, being forced to give up, and perhaps this is why he has resigned. And, and however, both sides now, saya katakan tadi, Pakatan Harapan dan juga Pakatan Baru yang namakan Pakatan Nasional, kedua-dua side telah mengatakan mereka sokong Dr. Mahathir. Mereka dua-dua berkata mereka mahu Dr. Mahathir dikekalkan sebagai Prime Minister. Okay, baik. So, it's a very confusing state right now, ya. Baik. Perlapakah saat ini surat pengunduran diri telah diterima oleh Raja? Surat pengunduran diri telah diterima oleh Raja, telah dihantar pada pukul 1 tengah hari tadi, dan Dr. Mahathir baru selesai satu mesyuarat dengan Raja, dia baru keluar daripada istana, dan beliau belum berkata apa-apa lagi sekarang. Baik, berani. Dan awal tadi, Anwar Ibrahim juga ada bertemu Raja, tapi kita tidak tahu apa outcome itu. Baik. Berarti, Tuan Mahathir telah bertemu dengan Raja, ya? Ya. Baik. Terima kasih, Pearly. Jurnalis 2213 telah bergabung bersama kami di I News Sore.